Pemandangan di jalur arteri di Jalan Raya Desaka yang kejamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang ini tidak seperti mudik lebaran tahun lalu yang selalu padat merayap. Meskipun lebaran tinggal dua hari lagi, namun arus mudik terkesan lengang. Sempat terjadi kepadatan hingga kemacetan arus di jalur ini, namun hanya terjadi dalam hitungan menit. Sebab selain petugas Satlantas Polaris Jombang segera mengurai, juga disebabkan adanya penyeberang jalan ataupun perlintasan kereta api. AKP Ingal Widya Perdana ke Satlantas Polaris Jombang mengatakan berkurangnya kepadatan arus mudik di jalur arteri hingga sebesar 50 persen. Sebab pemudik memilih menggunakan jalur tol Transjawa. Hanya terjadi kepadatan di pertinggaan Kain karena kendaraan pemudik yang keluar dan masuk pintu tol. Kepadatan belum terjadi secara umum di wilayah Kabupaten Jombang, masih lancar, langan landai. Tapi kita sudah melihat peningkatan volume di Sipang Mengkreng, walaupun belum ada antrian cukup signifikan. Apabila kita menganalisa dan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, untuk di Jombang sendiri, untuk prediksi pucangnya adalah saat pemudik lokal itu sudah mulai bergerak menuju ke rumah saudaranya atau masing-masingnya itu hari A dan H plus 1. Selain menerjunkan petugas di sejumlah pos pengamanan, petugas kepolisian juga memasang belasan CCTV di daerah rawan kemacetan. Dari pantau CCTV ini, jika ada kemacetan, petugas akan langsung diturunkan untuk mengurainya. Petugas memprediksi kepadatan arus akan terjadi pada H dan H plus 1 saat pemudik lokal melakukan silaturahim pada saat lebaran ke sanak saudaranya.